Halo Sobat Epos, kembali lagi bersama Mimin kali ini saya akan membahas tentang penjualan dan stok barang di medium edisi, Bambu Media video ini hanya cara input saja ya di master data ini, yaitu dofter item supplier, pelanggan, diskon pelanggan, sales, dan lain-lainnya yang ada di sini untuk yang belum mendownload file-nya nanti akan kami sediakan di kolom deskripsi di bawah sebelum memulai, bisa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya di bawah oke, kita masuk ke isinya, yaitu dofter item disini saya sudah buat sebelumnya yaitu monitor jika kita ingin menambah, kita tinggal klik tambah ini di bawah disini ada kode barcode-nya kita isi ini kita isi juga karena dia tadi ke klik ya kita ada panahnya disini dia jadi tidak otomatis kita tambahkan misalkan komputer ya jenisnya elektronik satuannya piece harganya misalkan nah, minusnya disini ya kita tidak ada titiknya ini pemberitahuan berapa titiknya jadi ini masih 45.000 disini jika misalkan dia ada segini, nanti bisa ada notifnya untuk suppliernya ini kita tidak usah isi jadi lebih mudah nanti diskonnya berapa persen jika ada per item ya diskonnya ini produk laku atau tidak ini bisa kita pilih bisa kita pilih lalu kita klik simpan tutup nah, ini sudah muncul ya nah, disini sudah ada yang namanya kartu stock ya kita jadi tidak perlu dilaporan lagi untuk smell edisi atau untuk perbedaan dengan smell dan medium edisi ini ada video kami sebelumnya nanti akan kami berikan di akhir sesi video disini kita bisa melihat langsung kartu stock ini kita sudah melihat ya dari saldo 13 kartu stocknya ada 13 nah, disini ada history atur stock ini untuk pengaturan stock ini ada atur stock sekarang berapa biasanya ini untuk stock of 6 bisa lewat sini kita atur stock kita bisa cetak label harga juga kalau misalkan Anda punya printer barcode lalu kita masuk ke yang namanya supplier ya supplier ini kita sama seperti sebelumnya kita tinggal tambah saja namanya apa misalkan 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 jakar rata ya kita simpan nah, ini karena kita tadi panahnya ada disini ya dia jadi tidak otomatis untuk pengaturan otomatisnya kita bahas di episode selanjutnya atau episode yang akan datang ini sudah kita buat ya jakar rata suppliernya kalau ingin edit kita tinggal edit saja nah, ini ini nama banknya nomor akun atas namanya siapa ini jika melakukan pembayaran bisa melalui itu ya bank ini kita masuk ke pelanggan ini kita buat pelanggan nama pelanggannya misalkan seperti ini nah, kodenya sama seperti tadi kita lupa mengisinya ini sudah muncul ya gitu ini pun sama sesuai sebelumnya dengan si supplier nah, ini kita bisa ada fitur aktif atau tidak aktif ya atau non aktif ini kita biasanya kalau misalkan dia ada reseller kita bisa tidak aktifkan misalkan dia tidak perpanjang ya per tahun atau kapan bisa ada SNK nya atau keterangannya ketentuan dan syarat nah, ini diskon pelanggan diskon pelanggan ini kita cari misalkan seperti dia ada gold atau apa gitu ya bisa jadi reseller misalkan si deto ini reseller kita oke ini kita misalkan nah, ini kita penjual dia lebih masuk ke berapa misalkan dia beli monitor disini ada diskonya satu tambah nah, ini ya kita tinggal keluar saja dia jadi lebih murah satu juta lapan ratus ya kita bisa lihat si deto nah, ini ya lebih murah satu juta lapan ratus dia lebih bayar satu juta lapan ratus maaf potongannya 10% berarti 200 ribu ya ini untuk penambahan sales sales ini yang mengoperasikan ya jadi kita bisa buat office operator atau apa dan sebagainya ini nanti akan kami buat di pengaturan selanjutnya yang lebih simple jadi membahas tentang hak akses ini misalkan kita hak aksesnya kasir 1 atau tim A atau tim B biasanya seperti itu kasir 1 namanya siapa misalkan ribuan alamatnya misalkan ini kita simpan nah, ini default untuk pengaturan seperti biasa ya, seperti ini nah, ini untuk kartu kartu ini untuk pembayaran via kartu ya misalkan duang BCA mandiri dan sebagainya ini lebih mudah kita tinggal tambah saja nama kartunya apa misalkan namanya BCA syariah ya nah, ini kita ada charge-nya apakah kita pakai charge penambahan biaya berapa persen 1 persen atau 2 persen dari harga produk yang dibeli ya, bukan dari pengeluarannya ya bukan dari per item maksudnya per transaksi dia kena berapa persen biasanya kita nolkan ya karena biasanya kalau kita menambahkan ini kita juga pun punya jadi dia mau tidak mau harus di bank yang sama ya biar tidak kena charge lalu kita keluar untuk pembahasannya sampai sini saja jika ada yang ingin ditanyakan bisa lihat di kolom deskripsi ada nomor whatsapp kami atau bisa langsung di komentar sebelum itu jangan lupa like komen bagikan video ini jika bermanfaat tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami sekian terima kasih terima kasih